Halo guys kembali lagi bersama saya Pestriakor jadi di video kali ini seperti yang kalian baca di judul dan juga thumbnail hari ini saya akan memberikan tips dan trik untuk kalian dalam lelang skot atau pemandu bakat ya tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah nyalakan dan pencet juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main face mobile juga so kita langsung aja ke videonya Oke guys jadi tadi saya baru aja dapet skot atau pemandu bakat yang ini ya itu region Italia nah sekarang kita ke pembahasan yang pertama aja yaitu tentang tips ke dalam lelang skot ya atau ini auction nah disini mungkin kita ke watchlist dulu ya lihat-lihat pemandu bakat yang sudah pernah saya dapatkan nah disini nah terakhir ini ya guys saya dapat Italia hanya di harga 27.000 GP nah jadi triknya itu seperti apa yang pertama itu tipsnya kalian harus bisa menakar atau kalian harus bisa menentukan misalkan pemandu bakat ini nih lecester ini dengan GP yang kalian punya kalian what worth it atau seberapa apa ya namanya seberapa pantas gitu ya lelang ini dihargai oleh kalian misalkan ya dengan GP saya yang tersisa 43.000 mungkin untuk skot lecester ini saya bakal ngasih ke atau taksir harganya itu 40 GP 40.000 GP nah jadi saya bakal yang maksimal mengeluarkan GP untuk lecester ini sebesar 40.000 nah disini tipsnya guys jadi sebelum kalian mencapai atau kalian nawar 40.000 GP yaitu maksimal kalian mengeluarkan GP nya untuk sepemandu bakat nah kita flash bit pertama kalian minimal harus 50% nya guys jadi 50% dari 40.000 kita flash aja 20.000 GP nah untuk ke flash bit pertama itu saya menyarankan kalian untuk 50% ya maksimal entah kalian mau 19.000 ataupun 18.000 GP itu terserah tapi saya menyarankan maksimal 50% dari GP yang kalian ingin keluarkan untuk sebuah mandu bakat ini nah disaat final round kalian bisa saja mengeluarkan bisa untuk mengeluarkan 40.000 GP atau kalian juga bisa lebih rendah jika disini yang bisa itu semua sedikit ya atau yang menawarnya itu hanya sedikit kalian yakin tidak ada bit yang melebihi dari tawaran kalian nah ini kan saya flash bit pertama 20.000 GP yang maksimal yaitu 40.000 nah mungkin itu untuk tips dan trik untuk lelang skot ya dari saya ya intinya kalian itu harus pertama itu saya simpulkan lagi ya intinya yang pertama itu kalian harus bisa menaksir harga harga pemandu bakat atau skot ini dengan GP yang kalian punya nah mungkin itu itu untuk tip dan trik untuk dilelang skot ya guys semoga kalian paham kita langsung ke next tips oke guys kita ke tips yang kedua tentang pemandu bakat atau skot ya mungkin untuk kalian belum tahu kan skot ini ada tingkatannya mulai dari bintang 1 2 3 sampai bintang 5 nah bintang 5 ini mencakup eh dari whiteball yang paling bawah sampai blackball yang paling atas ya ini cuma gambaran yang dia basic lalu untuk yang bintang 4 itu dari eh goodball sampai whiteball mencakupnya ya pemainnya nah dari whiteball sampai whiteball lalu bintang 3 berarti dari silverball sampai whiteball juga bintang 2 artinya dari bronzeball dan sampai whiteball dan terakhir bintang satu pastinya cuma whiteball doang ya dan disini mungkin saya bakal kasih tips untuk kalian berlantakan pemain-pemain yang saya incar ya dalam tanda kutip yang saya incar tergantar kalau kalian ingin datangkan pemain pemain-pemain lain mungkin kalian bisa juga eh pakai cara ini ya misalkan lu ini saya dapat atau saya dapat lelang manuskotroma ya di sini saya itu inginnya nih guys enzaniolo ya Nah untuk yang paling mudah ya kalian bisa pakai menu bakat posisi ya di sini janiolo posisinya amf kita gabung dengan amf ya yang bintang 3-3 pastinya karena janiolo ini silverball dan langsung dapat guys as Roma dan amf posisi ya position amf kita sign aja nah buat kalian yang juga fans Roma ya karena saya sempat baca banyak kalian yang nge-fans sama esroma yang komen di video-video saya ini mungkin salah satu trik untuk kalian dan tips juga mendapatkan dan janiolo ini oke mantap pemain pertama yang kita dapatkan di set di skot ya di video kali ini Hai lalu saya itu ingin nah di wesham saya itu ingin dapetin ini guys decline rise ya masih muda ya ya saya yang yang incer pastinya pemain-pemain bagus ya guys pemain muda yang kedepannya mungkin tak di pes 2021-2022 itu menurut saya potensial jadi blackball oke di sini decline rise pesinya DMF kita pakai DMF dan kita coba lihat dulu ya ini cara saya untuk dapetin pemain yang saya incer ya lalu ternyata di wesham ada tiga pemain yang DMF lalu kita coba lihat ininya guys nah deteng deteking style boot up dan lain-lain kita lihat decline rise attacking style nya counter attack ya lalu bagaimana dengan yang lain oh ini position game guys beda ya dan satu lagi position game juga nah artinya kita bisa menggunakan scot counter attack ya Nah kenapa saya menyarankan untuk pertama lihat eh favorit tactic karena ini sangat mudah kalian dapatkan ya enggak perlu kelelang scot nah karena ini bisa didapatkan pembantu saat ini juga bisa didapatkan oleh kalian dari pertandingan entah di eventur ataupun event-event yang kalian mainkan nah kita akan dapat decline rise ya dan kita sign aja oke dari Liga Inggris pastinya nah kita dapat silver ball yang bagus ya Nah mungkin itu guys eh tips dan trik dari saya untuk menggunakan pemandu bakat se-efisien dan se-efektif mungkin ya lalu mungkin saya akan mencetokkan dengan cepat aja ya di sini di Watford saya itu ingin nih guys Immanuel Sar ya eh Immanuel apa-apa ya pokoknya Indut itulah besar ya dan tadi posisinya LWF kita coba combine atau kita coba kombinasikan dan langsung dapat jadi Hai jadi saya sarankan awal di awal itu kalian combine current club dan posisinya ya kalau masih ada yang sama kalian lihat statistik atau favorit tekniknya ya karena itu gampang banget di dapetin dan ini dia ya guys kita dapat juga Immanuel Sar tapi mungkin untuk kalian yang sudah follow IG saya ya di fs underscore di akor kalian pasti udah entah kalian udah lihat post yang ini atau belum Nah kalau kalian yang bisa nebak itu siapa nanti di akhir ya kita bakal dapetin pemain itu sekarang kita ke pemandu bakat dari kefield nah saya itu ingin dapetin ini guys dan Henderson ya keeper yang muda yang saya potensial akan bagus kedepannya lalu kita ke GK karena saya tidak punya GK ya karena saya tidak punya GK kalian juga bisa pakai key attribute ya pakai key attribute ya GK awareness yang pastinya untuk keeper lalu GK kecing GK rich ya dan karena saya juga udah nyoba-nyobain ternyata dan harusnya itu key attribute yang berikutnya GK rich eh GK rich banget odek hari sama ini guys nah mungkin kita bakal cobain eh kita bakal combine dengan yang GK rich ini ya karena cuma sisa dua dan kita lihat di sini yang satu ini esmore ini sudah umurnya lebih dari 24 tahun itu artinya kita bisa combine dengan u24 yang bintang tiga pastinya di sini nah available player sepertinya hanya dan Henderson nah gimana guys kalian sudah cukup mengerti ya untuk penggunaan penggunaan pemandu bakat atau Scott ini karena jujur saya juga jarang sih melihat tutorial pemandu bakat atau Scott di face kah itu ada atau belum keren komen aja dibawah ya dan komen juga di bawah kalau kalian dengan tutorial saya mengerti gitu ya maksudnya tips dan trik dan cara saya untuk mendapatkan pemain pemain dari Scott atau pemandu bakat lalu mungkin saya bakal dapetin udah nih ya kita ke pemain terakhir yaitu pemain yang lagi hot hotnya ya yang di debutnya mencetak hat-trick guys Wow mungkin banyak dari kalian juga yang kalian tahu yaitu ini dia guys Erling Braut Haaland ya masih 19 tahun tingginya juga 994 cm ya sangat-sangat pemain yang bagus gitu Nah mungkin banyak dari kalian juga yang udah nyoba untuk mencetak hati kombinasi pemandu bakat apa aja untuk dapetin Erling Braut Haaland ini nah disini ini kalian dapat tutorialnya ini kalian dapat tutorialnya jadi saya itu kemarin sudah research ya sekitar hampir satu bulan guys untuk bisa nyari kombinasi Scott dapetin ini nih halan ini ya jadi pertama itu kalian harus punya key attribute speed kita lihat di sini nah ternyata halan ada ya meskipun dia striker yang tinggi tapi ternyata dia speednya bagus juga guys makanya dia punya key attribute speed dan kalau kita analisis dari sini bisa yang hanya striker itu atau CF itu hanya road Haaland dan ini satu lagi ya dulu kita coba lihat yang ini gimana skills dan inspire ataupun playing style-nya di sini play style-nya target hitmen ya guys dan yang ini atau yang halan ini eh playing style-nya gol-pocher nah Disini setelah saya meresearch ya selama hampir satu bulan itu saya akhirnya ketemu buat kombinasi ketiganya kalian bisa pakai playing style gold poacher dan di video ini saya dapetnya yang gold poacher mana? nah playing style gold poacher dan kita akan dapat game jam main yang saat ini banyak dicari ya dan untuk penutupan lelang squad kita akan dapat halan dari Borussia Dortmund ya meskipun gak ada lisensinya gak ada clubnya juga ya kalau pemainnya bagus kenapa gak kita dapetin nice oke oh ternyata nomor 23 ya padahal di Dortmund nomor 17 ya guys oke meskipun belum real fast tapi tetap mantul ya guys so mungkin segini dulu untuk tutorial tips dan tricknya terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai habis jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah like juga video ini kalau membantu dan kalian juga suka ya dengan konten-konten tutorial dan tips and trick ini dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang suka menginvest mobile juga dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax